Media Vietnam, Soha.vn, menyindir bau sampah yang tercium di sekitaran Stadion Gelora Bung Tomo jelang kualifikasi Piala Asia U22 2023. Soha menyayangkan bau tidak enak tersebut masih berseliweran, meski grup F kualifikasi Piala Asia U22 2023 segera bergulir tepatnya pada 14-18 September 2022. Stadion Gelora Bung Tomo bakal menjadi sorotan dalam beberapa bulan ke depan. Selain menjadi kandang persebaya Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo bakal menjadi venue timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U22 2023 dan Piala Dunia U22 2023. Karena itu, apapun yang ada di sekitaran Stadion Gelora Bung Tomo bakal menjadi sorotan dunia, termasuk tempat pembuangan akhir TPA, yang berada di area Stadion. Masalah ini disebut bakal segera dituntaskan wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Gelora Bung Tomo merupakan arena kualifikasi Piala Asia U22 2023. Namun, tidak jauh dari lapangan itu terdapat tempat pembuangan sampah yang sangat luas. Tempat ini selalu mengeluarkan bauta sedap dan membuat pemain dan fans khawatir setiap kali datang ke sana, tulis Soha. FIFA dan AFC sangat mengkhawatirkan hal ini. Karena itu bersama PSSI, FIFA dan AFC sudah mengirim surat resmi ke pemerintah kota Surabaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, lanjut Soha. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia U19 sudah tiba di Surabaya pada Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Sebanyak 30 pemain Timnas Indonesia U19 dibawah Sinta Eeyong, Sinta Eeyong langsung mengeber taktik untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di lapangan Tor, Surabaya. Harapannya, seluruh pemain Timnas Indonesia U19 segera paham perihal taktik apa yang dimau Sinta Eeyong. Kami membawa 30 pemain ke Surabaya untuk persiapan kualifikasi Piala AFC U20. Selanjutnya hanya 23 pemain saja yang akan tampil pada ajang tersebut, kata Sinta Eeyong mengutip dari laman resmi PSSI. Kondisi pemain sangat baik dan tidak ada yang cedera. Pada latihan perdana ini kami fokus ke taktik dan organisasi permainan. Lapangan latihan rumput juga bagus sehingga mendukung saat pergerakan pemain dan alur bola, tambah Sinta Eeyong. Di kualifikasi Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong dan Timor Leste. Nantinya, hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik dari 10 grup, yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. RAM RAM